Pak Mirsa, betapa banyak peristiwa hari ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Dari si Ita yang pakai perhiasan banyak, ternyata sama susi punya hutang. Berantem si Bari ama Rodiyah, gara-gara Rodiyah ngutang, tabarok Allah. Apa hikmah yang kita ambil Pak Mirsa? Hati-hati dengan hutang. Yang namanya hutang, membuat resah gerisah di malam hari dan terhina di siang hari. Rasul pun menyatakan, hati-hati orang yang berhutang. Ada seorang sahabat datang, Ya Rasulullah, sholatkan teman saya meninggal dunia. Rasul nanya, apa temanmu punya hutang? Tidak, Ya Rasulullah. Rasul menjelatkan sahabat tadi. Tidak berapa hari datang lagi. Ya Rasulullah, tolong sholatkan teman saya. Rasul nanya, apa temanmu punya hutang? Punya. Apa dia punya harta buat membayarnya? Punya. Rasul menyelatkan orang tadi. Tidak lama kemudian, datang lagi. Ya Rasulullah, tolong dong teman saya sholatkan. Rasul nanya, apa temanmu punya hutang? Punya. Apa temanmu punya harta buat bayar hutangnya? Sahabat tadi mengatakan, tidak Ya Rasulullah. Rasul pun mengatakan, saya tidak menyelatin orang tadi. Silahkan kalian sholatin. Berapa sih sebetulnya hutang orang ini? Sahabat tadi mengatakan, tiga dinar Ya Rasulullah. Biarlah saya yang membayarkan hutang orang tadi, sholatin Ya Rasulullah. Maka Rasul baru menyelatkan. Saking pentingnya yang namanya hutang. Sebetulnya hukum hutang itu dasarnya sunat. Tapi bisa menjadi wajib seandainya orang yang berhutang kepada kita, kepepet. Misalnya sakit, anaknya, kecelakaan. Jadi wajib kita ngutangin. Tapi yang ngutang, wajib segera bayar ketika dia punya duit buat membayarnya. Nolongin orang boleh, malahkan merupakan kewajiban. Tapi jangan mengambil manfaat dari orang yang kita tolongin tadi. Niatnya, hanya mengharapkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kita ngutangin para dapat dari Allah. Dan hidup kita jadi berkah karena Allah. Amin. Anda lihat, Pak Bersa. Dalam surat As-Syu'ara 8889. Ya ma'layan pa'u'malun wa'labanun illa man atallah bikul bin salim. Akan datang suatu hari di mana, harta kekayaan, anak cucu turunan kalian, pangkat jabatan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah, membawa hati yang selamat. Selamat dari gibah, selamat dari kebencian, selamat daripada ngutang. Insya Allah, orang tadi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan digampangin. Karena nanti yang hanya menolong kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang tadi punya hutang, tidak dibayarkan. Maka orang tadi dibayarnya nanti dengan pahala dia. Makanya hati-hati, jangan ngarumpi, jangan ngomongin orang, jangan banyak ngutang. Karena kalau ngutang nanti di alam akhirat, tidak punya harta buat membayarnya yang ada amalan kita. Maka habislah amalan kita untuk membayar hutang kita. Oleh karena itu, saya mengajak Anda, menghimbau Anda semua. Dengerin, kalau orang tua ngomong, jangan ngutang. Kecuali kalau kepepet luar biasa, kalau punya duit langsung dibayarkan, beres. Jadi tidak ada ngutang, kecuali kepepet. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Tahu diri, ini kemampuan saya, ini saya berani beli. Karena saya punya kemampuan untuk membayarnya. Kalau itu tidak ada, jangan berani ngutang. Toba apa mati, rugi Anda. Hatur Nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.